Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman ya Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Dan semoga apa yang menjadi cita-cita teman-teman Khususnya dalam dunia per-youtuban Channel teman-teman bisa tambah berkembang dan maju Amin Buat teman-teman nih yang channelnya belum dimonetisasi Berjuang terus Semoga channelnya cepat termonetisasi Baik di video kali ini Saya akan membantu dengan membagikan pengalaman saya ya Bagaimana cara untuk mendapatkan 4000 jam tayang Khususnya buat teman-teman yang channel youtube-nya Sudah memenuhi persyaratan 1000 subscriber Namun 4000 jam tayangnya belum terpenuhi Sebagai syarat monetisasi Bila sedikit nih dari para youtuber baru Mereka menginginkan subscriber dan jam tonton publik Atau singkat saja jam tayang gitu ya Ingin channelnya bisa cepat termonetisasi Tentu saja semua harus melalui proses yang membutuhkan Waktu dan kesabaran teman-teman Misalkan teman-teman ada pertanyaan begini nih Bang channel saya sudah dapat 1000 subscriber nih Tapi jam tayangnya masih jauh Bagaimana cara agar channel saya ini bisa mendapatkan 4000 jam tayang dengan cepat Baik Saya akan sebutkan terlebih dahulu ya Warning-warning atau hal-hal yang harus dihindari oleh teman-teman nih Agar channel teman-teman ke depannya bisa bergembang dengan baik Untuk warning yang pertama ya Mohon untuk disimak Hindari tuker-tukeran view Biasanya masuk grup-grup Atau komunitas youtuber pemula view for view Atau saling view gitu ya Dimana aktivitasnya memang cuma untuk tuker-tukeran view aja gitu Ada yang pantengin 5 menit Bahkan sampai 1 jam saling bergantian Bahkan ada juga nih yang dibuat arisan Siapa yang keluar namanya Channelnya nanti ditonton berbarengan oleh para anggotanya Dan seterusnya terus begitu Untuk menaikkan jam tayang Sah-sah aja sih Jika teman-teman lakukan cara tersebut Namanya juga usaha hak masing-masing Cara ini juga memang ya Mungkin bisa terbukti untuk menambah jam tayang Tapi ini akan jadi penyakit Saat channel teman-teman nantinya sudah dimonetisasi Kok bisa bang? Saat channel teman-teman sudah mencapai 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Dengan cara-cara tersebut tadi Kemudian teman-teman daftar nih menjadi partner youtube Lalu teman-teman berkomitmen untuk Ah udahlah Saya tidak akan melakukan view for view lagi lah Karena channel saya sudah aman gitu ya Sudah diterima menjadi partner youtube gitu Singkat cerita Teman-teman mulai rajin upload video-video baru nih Pertanyaannya siapa yang nonton video teman-teman nantinya Hasilnya sudah pasti zonk ya Videonya sepi Karena teman-teman tidak memiliki penonton Yang dengan rela mengikuti channel teman-teman Bahkan subscribernya pun bisa jadi hasil dari sub for sub Ini nyata dan sudah banyak buktinya Jadi cara ini harus dihindari ya Oke warni yang kedua yaitu Tonton video sendiri Hindari nih teman-teman menonton video sendiri Kalau satu atau dua kali sih gak masalah ya Dengan tujuan untuk mereview hasil karya teman-teman Tapi jangan sering-sering nanti bisa terkena klik invalid Hindari juga hal yang kayak gini nih Misalkan menonton sendiri ya Menggunakan satu HP Bahkan puluhan HP dengan akun yang berbeda-beda Begitu dan seterusnya Jika ini dilakukan Saya bilang ini adalah youtuber Seperti ini adalah youtuber koso ya Youtuber capek Kalau udah dimonet Tambah capek Karena waktunya habis sibuk buat mantangin video sendiri sebanyak-banyaknya Bikin video sendiri Ditonton sendiri Kontennya malah tidak bermanfaat untuk orang banyak gitu Oke warning yang ketiga yaitu Hindari beli jasa jam tayang Siapa sih yang gak kepengen channelnya bisa cepat termonetisasi? Semua pasti pengen Banyak youtuber baru memilih cara ini Agar channelnya bisa cepat mendapatkan 4.000 jam tayang Tinggal bayar Udah dapet deh jam tayangnya Mau 1.000, 2.000 atau 3.000 Tapi bisa gak bang dengan cara ini Channel kita ini bisa dimonetisasi? Ya mungkin ada yang bisa Tapi rata-rata ditolak Kalau jam tayangnya hasil bayar Dipikir-pikir aja ya Itu yang nonton video kita itu siapa ya Sampai ribuan begitu Mungkin jawabannya Ya kalau gak robot ya aplikasi tertentu guys Bukan real orang yang menonton video teman-teman Baik Teman-teman wajib hindari cara-cara tersebut ya Yang tadi saya sebutkan Karena cara-cara tadi adalah Cara-cara menyesatkan Nge-youtube sejatinya gak bisa dengan cara-cara kayak gitu Jika nge-youtube pakai cara-cara begitu Berarti si kreator cara berpikirnya itu pendek Tidak memikirkan jangka panjang Untuk kemajuan channelnya ke depan Dan channel ini Channel ini Tony Kusworo Tutorial Melarang keras cara-cara tersebut Semua harus didapat dengan cara yang benar Agar rezeki yang kita terima pun Nantinya itu mendapatkan keberkahan guys Oke sekarang saya gak akan Kebanyakan teori Tentang bagaimana cara mendapatkan 4.000 jam tayang Saya akan langsung saja nih Kasih tau teman-teman Cara yang pasti yang real yang sudah terbukti 100% Dan saya lakukan di channel ini Oke Waktu itu Channel ini sudah mendapatkan 1.100 subscriber Tapi jam tayangnya masih 2.500 jam Masih kurang 1.500 Untuk mendapatkan 4.000 jam tayang Yang saya lakukan adalah target saya Saya harus punya 40 video pertama Ilmu ini saya dapatkan dari seorang konten kreator Yang sukses mengelola 11 channel Nah Seiring perjalanannya Saya dalam mempraktekan cara ini Sebelum tercapai 40 video Ada satu video saya Yang view nya di atas rata-rata Videonya Yang ini nih Cara mengatur audio di Adobe Premiere Pro Durasi videonya gak terlalu panjang Cuma 5 menit 41 detik Teman-teman bisa cek videonya di channel ini Video ini perkembangannya lumayan bagus Kemudian saya buat video-video serupa Yang hampir-hampir mirip dengan video yang bagus tadi Dan Alhamdulillah mendapatkan view yang lumayan juga Walaupun tidak sebanyak video yang bagus tadi ya Endingnya Karena ada satu video yang bagus itu 4.000 jam tayang saya itu bisa tercapai Cuma gara-gara satu video yang tadi Teman-teman gak perlu berpikir Harus bikin video 8 menit Atau 10 menit lebih Untuk mendapatkan penambahan jam tayang Minimal 5 menit aja lah Kalau view nya bagus Penambahan jam tayangnya juga akan bagus Kecuali jika teman-teman channelnya sudah dimonet ya Buat video minimal durasi 8 menit Karena iklan yang muncul Bisa ada tambahannya Yaitu selain di awal dan di akhir Iklan bisa muncul di sela-sela penonton Yang sedang menonton video kita Biasanya ditempatkan pada posisi Isi video ini lagi seru-serunya Atau lagi penting-pentingnya Beda dengan video yang durasinya di bawah 8 menit Iklan hanya muncul di awal dan di akhir saja Yang di akhir pun kadang sering terlewatkan gitu ya Jadi cuma efektif di awal aja Video dengan durasi 8 menit Sangat efektif untuk meningkatkan penghasilan dari iklan Untuk meningkatkan jam tayang juga sangat bagus Itu pun kalau penontonnya tuh betah ya Nonton lama-lama Biasanya kebanyakan di skip-skip Lihat poin-poin intinya saja Apalagi sekarang ini udah banyak tuh Video-video singkat Seperti video short TikTok Real Instagram Real Facebook ya Sehingga penonton sudah terbiasa menonton video Yang singkat-singkat aja Kalau ketemu video panjang Biasanya males nonton Dan banyak skip-skipnya gitu ya Tapi tenang aja Nggak semuanya Tergantung jenis kontennya Nah kesimpulannya Untuk menaikkan jam tayang Sering-sering lah upload video Fokus bikin konten Nggak usah tiap hari sibuk Ngitungin jam tayang ya Siapa tau dengan kita sering upload Ada satu atau dua video kita Yang view-nya melejit Optimis aja Konsisten upload Fokus buat konten yang berkualitas Hasil tidak akan mengkhianati Atas usaha yang Sudah dilakukan Semoga bermanfaat Tetap semangat ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh